lagi belanja untuk persiapan bulan romadon ya makan apa aja gitu so stay tune ya 150 mudah-mudahan gak sebanyak ini aku menangis nih harganya segini mau nyetok cabai biar minggu depan gak usah ribu Hai guys welcome back to our channel jadi untuk vlog kali ini kita lagi belanja untuk persiapan bulan romadon cuman kali ini kita lagi ada di store namanya Cuman kali ini kita ada di store namanya Safeway store untuk Western gitu Iya jadi ini bagiannya Nick dulu belinya apa aja nanti selama dia sama puasa dia maunya makan apa aja gitu so stay tune ya kita belinya apa aja pertama kita mau beli yogurt guys jadi ini stoknya kita biasanya makan yogurt gitu nanti selama puasa juga saat buka atau setelah makan pakai granola kita belinya ini ini harganya di $1.99 atau sekitaran 26 ribuan gitu jadi ini aku udah beli butter ya harganya di $4.49 jadi setelah kita belanja di sini guys nanti akan ada bagian aku yaitu kita ke Asian market jadi disana aku akan beli bahan-bahan yang ada di Indonesia kaya eh 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 cabe bawang merah jadi nanti aku akan beli di Asian store ya bukan di sini di sini kan di Western store gitu so ya you guys have to stay tune to watch this video kita beli apa aja untuk persiapan bulan Ramadhan siapin selamat menurunkan ibadah puasa mudah-mudahan puasanya lancar sekarang kita lagi milih-milih untuk ayam we don't know which one so nah jadi aku mau beli chicken wing yang ini harganya di $6.64 atau sekitaran ya 100ribuan lah ya ini terus tadi kita juga udah ambil yang ini ayam dada so what next lanjut kita mau beli minyak goreng guys nah ini lagi pilih-pilih nggak tahu yang mana maybe avocado oil ini kalau dilihat harganya emang ya ya begitulah ya hidup beda ya kalau mau dibandingin maybe this one babe kita ambil yang ini guys dan ini harganya di $13.99 atau sekitaran 160ribuan btw ini satu setengah liter ya lanjut mau beli minuman botol untuk bakalnya Nick ke kantor ini harganya di $14.99 guys atau setara dengan 180ribuan sampai 200an lah lanjut kita mau beli odol karena kebetulan stoknya habis di rumah oke oke pick dan whatever you want dan don't take that all that has a minute oke which one better well well we can try this dan ini kita mau nyoba yang ini guys halo naturally friendly ini harganya di $4.99 atau sekitaran 80ribuan can I get this is only $1.67 aku mau beli nih guys jadi buat lucu-lucuan aja ini harganya di $1.67 atau sekitaran ya 20ribuan lah suami aku mana suami aku mana itu ya lanjut sebelah sini per vitaminan wow ini beli satu gratis satu loh guys semuanya ini supaya one get one free babe nah kita mau beli vitamin ini untuk bantu tidur itu harganya di $10.99 atau sekitaran atau sekitaran 160ribuan nah sekarang kita mau eh sekarang kita lagi ada di area persayuran dan buah-buahan tuh aku biasanya disini beli tempe guys jadi aku dapet tempenya itu ya di ini supermarket western justru di asian market ga ada tempe American bread semoga ada stok tempe nah ini dia guys jadi tempenya modelnya kayak gini ini harganya ya yang original $5.99 atau sekitaran ya 80ribuan cuma sekecil gini ini 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 sebelah sini ada perbumbuan guys tuh ada bawang putih terus ini ada jahe lumayan ya $4.99 ini lb itu artinya hampir setengah kilo ini ada lemongrass atau serai terus ada kunyit juga tuh lihat yuk unik nyari apa jadi mau nyari jeruk nipisnya yang organik aja nah yang ini organik ini satuannya guys tuh $1.49 atau sekitaran 20ribuan karena ini organik emang pasti lebih mahal sih mau beli berapa ya 2 aja kali ya just wanna get 2 please if you want one of those melons you here we go sebelah sini juga ada buncis apa lagi ya yang disini gak ada daun kemangi guys tuh pengen banget padahal mudah-mudahan nemu di store di supermarket lainnya lanjut kita mau beli melon cari buah-buahan biar seger 2.45 jadi ini harganya disini kalau beli 2 $5 kalau beli 1 $2.50 berarti satuannya sekitaran 30ribuan big honey big honey it's fine we don't have to use a bag ya itu oke kita mau beli 2 guys biar sekalian ya i'm not an expert so hopefully that a good melon i should oke lanjut you know what am i gonna buy those vegetable things or are we gonna make our own everyday better make our own do you not trust me so this is what i need from you i will do it i know i'm showing you use these this this is cheese isn't that right i want this 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 and this and cheese with ranch everyday okay cheese really bad chips like some healthy chips no you've never had it yes i have it's pretty good oh which one you want Naseya you want carrot yes cucumber cheese tomato broccoli broccoli yes okay alright aku dikasih PR sama Nick jadi dia lah mau makan buah itu aja aku harus buat di rumah ya which one this homestyle ranch itu harganya di 5 dollar 99 cent atau sekitaran 80 ribuan dan mau cari wortel brokoli nanti dia Nick buka puasanya pakai buah-buahan ini aja guys tuh ini tuh wortelnya di harga 2 dollar 79 cent atau sekitaran 32 ribuan gitu lanjut cucumber lanjut beli timun jadi ini timunnya satuannya di 1 dollar 49 cent atau sekitaran 20 ribuan satu biji doang ya guys tuh oke you pick water crab lanjut mau bungkus brokoli jadi brokolinya itu harganya di 2 dollar 99 cent atau sekitaran sekitaran 35 ribuan per LB jadi LB itu masih inget ya LB itu hampir setengah kilo and then next tomatoes dan yang terakhir si abang minta cherry tomatoes itu harganya kalau beli 2 5 dollar mau beli 2 atau 1 mau beli 2 atau 1 tapi mereka berlaku cepat oke jadi satu aja oke oke picky jadi itu tomatnya di harga 3 dollar 99 cent atau sekitaran 40 ribuan kita mau beli opi untuk opi penyenik habis buka puasa dia biasanya minum kopi kemudian masih ada ya jadi dapet kopi 2 you should use your phone to get a light ini satuannya di 3 dollar 99 cent atau sekitaran 40 ribuan guys jadi dia kemasan kopi dari starbuck gitu cuma ini kopi aja gak ada kayak rasa-rasa latte dan lain-lainnya make him awake at work masih mencari-cari yang rasa hitam that's it oke oke now looking for mencari granola jadi granolanya dimakan sama ini yoghurt yang tadi kita beli terus ini granola aku yang yang aku satu ini harganya satuannya di 3 dollar 99 cent atau sara dengan 40 ribuan mau cari cheese atau keju untuk pelengkap saladnya dia yang mana babe cilamu gak ada kayak jadi cheese-nya yang ini modelan ini nanti kita potong dadu-dadu gitu makannya barengan sama salad yang tadi kita beli ini harganya di 9 dollar 99 cent atau sara 140 ribuan oh ini udah full oh by the way dan yang terakhir kita mau beli ice cream disini ice creamnya menggiurkan tuh harga-harganya guys tapi ini kemasan gede ya dan akhirnya aku gak beli ice cream karena ice cream ku masih sisa ternyata di rumah mau ngabisin yang di rumah dulu cuma disini tuh ada best king robin juga dan sekarang kita selesai juga guys kita udah selesai belanja dan waktunya mau bayar tuh banyak banget kira-kira ini berapa ya aduh i'm so sorry about that cepat-cepat hurry hurry hai guys kita selesai belanja nih panjang juga dan sesuai dengan prediksi aku totalnya di 156 dollar atau setara 2 juta seratus ribuan jadi ini dari store Safeway ya lumayan besok kita lihat pas kita ke Asian Market berapa ya kira-kira aku mau habisin mudah-mudahan gak sebanyak ini aku menangis nih harganya segini malam banget so see you guys di Asian Market hai guys hi guys kita udah di Asian Market namanya H Mark main rame dan aku mau nyari pisang untuk buat polek here we go guys pisangnya ada nih untuk buat polek tuh mari kita pilih-pilih ini kayaknya kalau makan sendiri gak tau Nick mau apa gak ya soalnya kalau orang bule itu biasanya gak suka ini bubur-buburan gitu aku mau beli ini tuh harganya dan ini dia yang ku cari Singkong taro ini tauuan oke here show nah sebelah sini ada tahu tauuan medium firm gitu ini tahunya di $1.99 oke next coconut milk coconut milk ya oh dipe coconut milk kan nah guys kita ketemu nih sama santan kara wow ini yang pake kalengan ya ini harganya di $2.99 yeay nah kita udah dapet santannya terus sekarang mau cari ini cari saus tiram guys tuh banyak banget ya kita harus udah liat dong dari ujung sampai ujung wow oke ini dia saus tiram aku gak tahu yang mana yang enak tapi gak mau kemasan yang gede yang kecil oh maybe just regular please regular? iya nah ini kita mau nyoba saus tiramnya ini harganya di $4.99 no it's fine good oke nah sekarang kita udah di kasir mau bayar jadi belanjaan aku dikit aja karena abis ini kita mau ke Asian store yang lainnya ini dia total belanja aku guys jadi di $25.17 atau sekitaran 352 ribuan oke lanjut ke Asian store lainnya karena sayur yang aku cari disini gak ada so let's go oke guys kita udah sampe di Asian market kedua disini ada singkong sebelah sini ada sela namanya Japanese Yum ini aku mau beli ini aku mau beli ini guys jadi nanti pakai buat ini juga kolak buat ngetok di rumah oke oke jom mau masuk oh ada kelapa let's see ya let's see ya oke guys kita sekarang masuk ke dalam kita lihat ada apa ya nice nice white dragon 4.99 per pound which one this one this one kesukaannya Nick itu buah naga oh there is ini manganya kecil-kecil ini rake atau tidak ini manganya kecil-kecil ini rake atau tidak ini beli mangga buat serucak ini lanjut that is some it's kinda the same i've never had that before dragon 2 from Ecuador it's from South America and this is red we haven't tried the red one this one three of them another time it's not fair okay sebelah sini ada jajan-jajanan kita lihat jajanan apakah di sini oh ada tape sama uli guys tuh ini ada apem what's up? okay no i don't know i don't know what is that though Milo Ovaltine sebelah sini ikan-ikanan seafood dan lain-lain itu ikan-ikannya guys lumayan lengkap sih mau beli bawang merah mau beli bawang merah nah kita lihat sebelah sini sayurannya apa aja wah ada sayuran yang kuincar tuh sebelah situ ini yang udah dipotong-potong sayang di sini susah banget cari kemangi guys tuh ini nih ini yang aku cari nih ini nih guys nih daun singkang ini harganya di $7.99 per pound jadi per pound itu hampir setengah kilo gitu terus aku mau beli daun pandan ini 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 5 dollar 9 cent oke dapat daun singkong sama daun pandan i got 2 kind of leaf that i need pisang-pisangnya lengkap sini ada pak choy ada tofu sebelah sini ada cabe-cabean ini apa ya oh itu tumeric mau nyetok cabe biar minggu depan gak usah ribet lagi beli-beli cabe ini harga cabeanya sekitar Rp70.000an segini ini jadi kita gak harus beli minggu depan minggu depan minggu depan berharap nemu kemangi ya Allah oh here we go this is Thai basil right it looks like ini mirip banget kayak kemangi guys tapi aku gak yakin ini kemangi atau enggak soalnya batangnya tuh warnanya ini aku cek dulu guys it's like it's Thai basil coba dulu bukan guys bukan kemangi nah yang terakhir kita mau cari bubur apa namanya kayak bubur mutiara gitu guys jadi mau buat di rumah sebelah sini ada kacang hijau wanna try this one terus aku masih mencari bubur butiran mutiara kemudian ketemu please ini apa ya chow thai coconut cream powder silk ini juga ada aduh lupa lagi namanya pokoknya namanya yang hitam itu loh guys yang ini wanna try to make it what is this ini tapioca pearl oke kayaknya aku mau beli ini aja deh sedih banget gak ketemu butiran mutiara oke guys kita udah selesai belanja-belanja sekarang kita mau bayar thank you total aku belanja disini guys tuh bisa dilihat sendiri 41 dollar atau setara dengan 574 ribuan oke kita selesai belanja sekarang ke mobil ah sungguh melelahkan wow disini masih ada bunga sakura tuh bagus banget ya Masya Allah alright akhirnya akhirnya berakhir sudah persiapan kita untuk ya jadi berakhir sudah persiapan kita untuk menu-menu buka puasa selama mungkin semingguan lah ya nih closing ayo ayo jadi informasi aja puasa disini aku sekarang 14 jam kurang lebih 14 jam right and then harinya akan bertambah 1 menit jadi puasanya lebih lama 15 sampai 16 jam an so karena ini dari spring ke summer so doain mudah-mudahan puasa kita lancar terutama aku yang pertama kali puasa di Amerika terus kita akhir-akhiri dulu vlog kali ini lupa di like video ini kalian suka dan jangan lupa di share ke temen-temen kalian biar tau kayak gimana sih persiapan bulan puasa di Amerika dan jangan lupa di subscribe juga biar aku semangat guys untuk nge-vlognya so thank you so much for watching bye thanks